Ratusan pelayat bergabung dalam prosesi mengantar jasad para anggota Hamas ke pemakaman. Para pelayat menganggap para korban serangan Israel tersebut sebagai martir. Kelompok Hamas menyatakan enam anggotanya tersebut gugur dalam serangan udara Israel di kota Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Serangan tersebut juga membuat seorang pejuang lainnya terluka parah. Militan dari kelompok Hamas juga mengintensifkan serangan roket ke wilayah pemukim Yahudi di Israel. Serangan meningkat setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perlawanan lebih keras pada kelompok Hamas yang dominan di jalur Gaza. Insiden terbunuhnya enam anggota Hamas menimbulkan bantahan dari pihak Israel. Tentara Israel bergeras mereka hanya menyasar pada basis komando pejuang Hamas serta peluncur-peluncur roket. Israel menyangkal telah menyerang wilayah Rafah tempat terbunuhnya enam anggota Hamas tersebut. Israel menduga insiden terjadi karena ledakan dalam terowongan ilegal yang digali oleh warga Rafah untuk menuju Mesir. Terima kasih telah menonton!